Saya Gatuk Takum Berantoko, NIME 16514194 Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial dengan judul Engineering Engineering, apa itu Engineering? Engineering sendiri mempunyai arti yaitu orang-orang yang berada pada bidang teknik yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengatasi sebuah masalah dengan menggunakan bantuan teknologi Rekayasa, kedua rekayasa, apa itu rekayasa? Rekayasa adalah bagian tujuan, suatu proses dari tujuan yang menggunakan perencanaan dan pembuatan untuk mengeksploitasi fenomena alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan Manfaat dari rekayasa adalah untuk memperbudah masyarakat mengetahui dampak-dampak yang ditemukan dari aktivitas yang mereka lakukan sehingga membutuhkan suatu solusi yang berguna mengatasi dari kegiatan yang mereka lakukan Problem Solving Problem Solving adalah bagian dari proses berpikir yang berguna untuk pemecahan sebuah masalah di mana menggunakan modulasi dan kontrol pemikiran rumit atau membutuhkan sebuah pengembangan berpikir di sini contohnya ada persoalan-persoalan persoalan pertama, membangun jembatan dengan membangun sebuah jembatan kita akan mempermudah akses untuk masuk ke daerah yang sebelumnya tidak ada jembatan dan membutuhkan banyak waktu dengan adanya jembatan jadi lebih efektif, efisien, dan lebih cepat kedua, dengan membuat mobile phone komunikasi yang asalnya 100-100 km menjadi lebih cepat dan lebih efisien karena menggunakan teknologi yang terus disempurnakan mobil phone sendiri sudah mempunyai fungsi lebih dari sekedar untuk telepon atau SMS mobil phone juga mempunyai fungsi untuk browsing, chatting, dan lain sebagainya tiga, membuat robot di perusahaan dengan membuat robot di perusahaan pengerjaan dari sebuah perusahaan tersebut akan menjadi efektif dan efisien serta kemungkinan errornya akan diperkecil sehingga hasil yang didapat akan jauh lebih baik daripada dikerjakan secara manual empat, dengan membuat Airbus A380 dengan membuat Airbus A380 masalah yang sebelumnya dihadapi adalah semakin pertamanya sistem trafik kontrol udara yang membuat petugas trafik kontrol menjadi sulit untuk melacak keberadaan suatu pesawat sehingga Airbus A380 yang secara ukuran lebih besar daripada pesawat biasanya sehingga memudahkan petugas trafik kontrol trafik di udara menjadi lebih mudah dalam mendeteksi suatu keberadaan pesawat lima, membuat informasi penggajian dengan membuat informasi penggajian kemudian yang diatasi adalah masalah manajemen atau accounting karena dengan membuat informasi tersebut semua yang berkaitan dengan penggajian pegawai dapat langsung terpantau oleh pusat data yang mengatur suatu perusahaan tersebut dan selanjutnya memudahkan pihak manajemen untuk membuat laporan penggajian pegawai enam, membuat sistem EKTP pembuatan sistem EKTP sendiri akan memudahkan pemerintah untuk mengatasi masalah data-data kependudukan yang selama ini masih belum tersusun secara rapi dan lengkap sehingga apabila pemerintah menggunakan sistem EKTP akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan program yang akan dilaksanakannya selanjutnya dengan membuat perobohan persoalan yang diselesaikan adalah untuk mengatasi masalah keterbatakan fisik atau cacat yang terjadi secara lahir maupun kecelakaan orang yang cacat secara lahir atau kecelakaan dapat melakukan aktivitas seperti orang normal karena dengan bantuan sistem roboen tersebut ada suatu alat yang berfungsi atau bagian tubuh yang hilang dan dapat beraktifitas secara normal selanjutnya dengan sistem BCI diatasi adalah orang yang menerika stroke atau tunadaksa mampu untuk melakukan suatu aktivitas yang tidak bisa mereka lakukan sehingga dapat melakukan aktivitas tersebut dengan bantuan BCI BCI tersendiri adalah langsung terhubung dengan sistem syaraf yang berada di otak untuk otak sehingga apabila digabungkan sistem syaraf tadi dengan konversi suatu alat suatu alat yang dibuat dapat membuat orang tersebut seolah-olah bisa seolah apa namanya bisa sesuatu hal yang manusia peran dan pelajar insinyur peran dan kerja insinyur adalah meningkatkan daya saing untuk membutuhkan masyarakat yang kritis kritis dapat menciptakan sesuatu yang baru ruang lingkup insinyur adalah meliputi bidang sains dan teknologi metode insinyur satu menganalisis membuat model matematika dan memecahkan masalah dua konseptualisasi sistem tiga penggunaan dan pengembangan simulasi model matematika empat sintetis dan desain suatu solusi desain desain adalah kerangka berpikir atau kerangka dasar kerangka dasar yang dimiliki oleh manusia untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru haki haki adalah kepanjangan dari hak atas karya intelektual pengertiannya haki yang dimiliki oleh seseorang terhadap ciptaannya yang sah secara hukum dan apabila ciptaannya tersebut mau digunakan maka orang yang mau menggunakan tadi harus izin terlebih dahulu kepada orang yang memegang hak haki tersebut jenis-jenis haki satu hak cipta dua merk dagang tiga patent empat rahasia dagang atau secret secret trade secret dan ada pun pertanyaan yang harus yaitu satu kedua apa pendapat anda tentang insinyur yang baik menurut pendapat saya insinyur yang baik adalah insinyur yang dalam bekerja mampu menerapkan metode engineering dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya yang dibuatnya serta mempunyai gagasan-gagasan baru yang membantu untuk menyelesaikan suatu hal yang belum terpecahkan tiga bagaimana pendapat anda tentang profesi insinyur di Indonesia dan dunia menurut pendapat saya profesi insinyur di Indonesia bahkan di dunia menjadi salah satu profesi yang menarik perhatian di kalangan pekerja pemula karena dalam pekerja insinyur bebas mengekspresikan idenya sehingga para insinyur bekerja tidak dalam tekanan dan mampu merealisasikan ide yang yang mereka punya melalui teknologi teknologi baru yang telah mereka buat sendiri dan kedepannya teknologi tersebut dapat memudahkan manusia empat apa yang anda ingin raih sebagai calon insinyur dengan persekolah di ITB yang saya ingin raih selama belajar di ITB adalah memperoleh dasar-dasar ilmu yang nantinya dapat saya gunakan atau terapkan ketika saya menjadi seorang insinyur dan memperoleh banyak pengalaman tentang berbagai hal serta saya ingin membuat sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak terima kasih